Ada yang berbeda ketika meminjam dana melalui perusahaan Vintech Tunai Kita. Pasalnya perusahaan yang berdiri di bawah pendera PT Digital Tunai Kita tersebut menggunakan lending robot untuk memproses data para calon nasabah yang ingin meminjam dana. Melalui lending robot tersebut diharapkan proses pengajuan pinjaman menjadi lebih ringkas. Selain itu, tentu saja dengan memasukkan berbagai data dan kelengkapan pemberkasan lainnya yang kemudian dianalisis dan dicocokkan oleh lending robot, diharapkan dapat meminimalisir kredit macet. Tapi Tunai Kita sendiri punya akses terhadap 14.000 data point dari seseorang, misalnya satu orang konsumer gitu ya. Kita cara kita, bukan menjad, cara kita menyaring konsumer kita gitu, dari siapa yang mau menjadi nasabah kita, itu kita caranya dengan 14.000 data point itu yang kita masukkan ke dalam engine system kita gitu. Dari misalnya mulai paling dasar kita punya KTP dan NPWP, itu dulu. Jadi kita masukin ke sistem, nanti orangnya scan, masukin ke app-nya, setelah itu ada social media, terus nanti kita minta mereka selfie gitu, dari depan, samping, samping gitu. Biar untuk mencocokkan antara data yang di KTP fotonya dengan data asli orangnya. Untuk mengajukan pinjaman, calon nasabah bisa mendownload Tunai Kita di Playstore. Saat ini jumlah orang yang mendownload mencapai 1 juta. Tahun ini diharapkan bisa bertumbuh hingga 3 kali lipat. Untuk mencapai target tersebut, DTK agresif melakukan berbagai terobosan termasuk memperluas jaringan. Saat ini DTK telah beroperasi di 27 kota, antara lain Jabodetabek, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Medan, Padang, Makassar, dan Manado. Dewi Andriani, Adam Rumansia, Business TV, Jakarta. Terima kasih telah menonton!